Halo semuanya, here's me again Anies and welcome back to my channel kali ini aku pengen nge-swatch warna Maybelline Superstay Matte Ink yang belum pernah aku cobain jadi aku sudah ada contekannya warna apa aja sih yang belum aku cobain jadi memang ini warna-warna yang baru untuk aku, aku baru punya gitu kan kalau misalkan temen-temen pengen cari warna favorit aku yang menurut aku udah bagus banget dan aku sering pake, kamu bisa scroll ke video-video aku sebelumnya aku udah sering banget kayak ngasih top 5 top 4 gitu favoritnya aku, warna-warnanya dan kali ini warnanya belum tentu aku suka, karena kan aku baru nyobain ya warna yang belum pernah aku coba jadi disini aku udah tulis, aku akan nyobain nomor 135 yaitu globe rotor globe rotor alright temen-temen disini aku sudah ada 135 yaitu globe rotor globe rotor ini kayaknya masuknya warna-warna nude ya kalau berdasarkan range warnanya Maybelline disini aku bisa lihat globe rotor itu 135 kan ya 135 itu masuk di kategori warna nude ya so hopefully ini bakalan bagus di kulit aku let's give it a try berberapa kayak wow it's a new and a fresh oke ini untuk warna yang aku pake secara dikit-dikit gitu dan aku tempel-tempel ke atas bawah bibir aku ini karena ini warna orange temen-temen ini warna orange tapi orange-nya itu warnanya kayak warna orange batak ya bener ini orange batak oke ini untuk 135 globe rotor orange batak bisa dikategorikan dengan warna terakota ya tapi ini tuh pakenya tipis-tipis kita lihat untuk full lips nya ya semakin banyak yang kamu aplikasiin warnanya semakin keluar intense dan ngasilin warna yang opak banget oke jadi warnanya seperti ini temen-temen cantik banget ini warna orange kecoklatan gitu jadi warnanya nude merah batak eh bukan merah batak orange batak burn orange gitu warna terakota ini bikin bibir kelihatan eh bukan bibir ini bikin muka kelihatan fresh banget warnanya aku suka banget warna 135 ini globe rotor dia tuh warnanya bagus sih maksudnya aku susah ngedeskripsi ini tapi dia merah enggak orange enggak jadi bener-bener in between gitu temen-temen i like it so much aku suka banget sama warna ini ini bisa dipake sehari-hari karena warnanya flattering banget gitu dan cocok di semua warna kulit kalau warna-warna kayak gini so what do you think guys 135 globe rotor aku sih suka banget ya karena ini bikin look jadi cakep banget kita lanjut ke nomor berikutnya untuk selanjutnya kita akan cobain nomor 70 amazonian kalau dilihat dari packagingnya ini tuh warna coklat gelap gitu ya temen-temen let's try oh oh hmm warna coklatnya cantik banget 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 oke temen-temen ini adalah amazonia nomor 70 yang aku pakai secara tipis-tipis ya jadi ini aku pakai sedikit dan ngehasilin look yang kayak gini menurut aku ini jadinya natural banget warna coklatnya hampir mirip-mirip warna bibir gitu jadi kelihatannya lebih natural temen-temen yang mau pakai ini sehari-hari definitely kamu bisa pakai karena ini warnanya senatural itu daripada yang sebelumnya dipakai untuk sehari-hari ini cantik banget ngasih efek yang bibir kamu jadi fresh gitu terus kelihatannya kayak warna bibir asli kamu padahal ini lipstick gitu so ini kalau dipakai tipis-tipis ya kalau misalkan aku sih suka nih look yang kalau dipakai harian tuh senatural ini aku suka banget cuma kita akan cobain secara full warnanya dia warnanya coklat ya temen-temen oke ini nomor 70 amazonian what do you think guys ini aku bisa bilang dia warnanya coklat sesuai dengan packagingnya kayak gini tuh warnanya bener-bener mirip mirip packagingnya ya warna coklat yang suka warna-warna netral earth tone gitu ini kamu bakal cinta banget warnanya betul-betul tone down banget gitu ya warna warna-warna bibir gitu warna bibir asli kita dan ini cantik banget very nude color terus jadi flattering gitu look keseluruhannya dan yang pecinta warna-warna coklat lipstick yuk kumpul beli aja nomor 70 amazonian link shopinya ada di description box atau nanti aku kasih linknya di komen aja ya beli yang asli karena banyak palsunya nih temen-temen ya tuh lihatlah kecantikan nomor 70 amazonian ini bener-bener definisi warna coklat yang kalem cantik tapi tetep ngasih definisi gitu ke muka kamu very good next color oke selanjutnya ini warna 360 discoverer menurut aku dari segi packagingnya aja ini udah keliatannya pink mau discoverer ini warnanya bakal cantik sih feeling aku tuh kan bener wow guys ini warnanya cantik banget 360 discoverer ini warna pink pink nude gitu wow i like it ini tipis-tipis ya temen-temen ih cantik banget ini cocok banget di muka aku karena aku pake warna blushnya pink kayak gini terus eyeshadow-nya pink juga jadi kayak satu warna gitu wow i like it ini warna pink jadi pinknya ini pink apa ya aku bisa bilang ini pink warna yang kamu lihat di kamera tuh persis mirip kayak gitu warna aslinya cuma kalau di kenyataannya dia agak pink lagi lebih pink lagi gitu warnanya tapi ini kamu yang bagi suka warna-warna yang cerah yang seger yang kayak nge-pink gitu ini bakal cantik banget di kamu karena aku juga tipe orang yang suka gitu warna-warna pink cerah gini karena bikin muka keliatannya jauh lebih fresh jadi keliatan muda gitu so ini pinknya bukan pinknya ngejreng jadi pinknya masih masih earth tone gitu ya hampir ke mouth gitu temen-temen tapi lebih cantik lagi ini warnanya unik banget menurut aku sih yang 360 discover like it alright temen-temen itu tadi ketiga warna yang aku cobain dari warna Maybelline Superstay Matte Ink yang belum pernah aku coba aku cobain tadi ada tiga warna mohon maaf aku kayaknya gak bisa lebih dari tiga tiga nyobainnya karena jujur sakit banget kalau switch ke satu warna ke warna lain karena aku harus hapusnya bener-bener ekstra ini Maybelline Superstay Matte ini adalah salah satu lipstick yang susah dihapusnya terus emang tahan lama makanya aku perlu ekstra effort untuk ngebersihinnya terus apply lagi gitu kan jadi aku minta maaf karena cuma bisa nge-swatch tiga tapi nanti kalau misalkan kamu mau request-request warna boleh banget tinggalin aja di komentar nanti insya Allah di video berikutnya aku akan cobain gitu atau misalkan ngebandingin dua warna itu aku masih oke banget gitu ya jadi teman-teman kalau misalkan mau kak bandingin nomor 350 sama 65 itu aku bakalan buat videonya pasti aku buat gitu kan dan itu ya tadi ya ada tiga warna nomor 135 itu warna globe router ini warna terakota yang terang gitu cantik banget warnanya terus setelah itu ada 70 amazonian jadi 70 ini warnanya bener-bener mirip di packaging jadi bagi kamu yang suka warna coklat ini coklatnya bagus banget mirip warna bibir kita jadi keliatannya lebih natural dan cocok di semua warna kulit terus terakhir aku punya 360 30-60 discover ini menurut aku yang aku pakai sekarang itu 360 ini warna yang pinknya gak pink menor gitu jadi tetap natural cantik dan bikin looknya fresh banget so itu dia tadi aku recap 3 warna terbaru yang aku pakai ya teman-teman semoga kalian ada yang langsung tertarik beli karena emang bagus banget semua warnanya nanti link shoppingnya ada di description box ya i think that's all for today video jangan lupa like ya teman-teman untuk video ini terus juga support aku dengan cara di subscribe see you on my next video bye bye bye